Memirsa, Indonesia kembali kehilangan salah satu putra terbaik bangsa. Presiden ketiga ribu milik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie, meninggal dunia di usia ke-83 setelah dirawat selama 11 hari akibat sejumlah gangguan organ vital termasuk jantung. Berita duka datang dari RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat selepas maghrib Rabu kemarin. Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie, meninggal dunia di usia ke-83 setelah 11 hari dirawat akibat sejumlah gangguan organ vital termasuk jantung. Alasan kenapa meninggal adalah karena sudah menua dan memangkan kemarin saya katakan bahwa gagal jantung. Jenazah disemayamkan di rumah duka di Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Setibanya di rumah duka, jenazah B.J. Habibie disolatkan oleh para pelayat yang merupakan rekan, kerabat, hingga sahabat. Kedua putra almarhum Ilham Akbar Habibie dan Tarek Kemal Habibie juga terus berada di samping jenazah ayah anda. Hingga Rabu malam, sejumlah tokoh terus berdatangan untuk melayat. Di antaranya Kiai Haji Maruf Amin, Putri Bung Hatta Mutia Halida Hatta, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan juga Mensesnek Pratikno. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.